tekan sedikit kita bisa memindahkan mobil ke M ini fungsi dari shift lock itu Hai tolovers welcome back my youtube channel di channel description channel yang membahas tentang video otomatis Toyota kali ini saya akan membahas tentang fitur yang bernama shift lock yang berada di transmisi metik terutama di mobil Toyota Oke setelah apa videonya dan apa kebunanya tetap bisa cium channel ini sebelum kalian nonton jangan lupa like dan subscribe segi dong hai tolovers welcome back my YouTube channel di channel to inspection kali ini saya berada di mobil al-new Yaris 2020 yang terbaru interiornya seperti ini ya jadi di kesempatan pada kali ini hari ini saya akan membuat video tips and trick eh apa itu shift lock shift lock ini berada di metik tentunya kalau mobil lama itu modelnya tombol kali ini lubang kosong seperti ini ya saya akan memberikan arti dan bagaimana cara penggunaannya yang benar Oke langsung saja ke cara penggunaannya ya guys baik jadi di dalam etik ini ada lubang kosong mungkin teman-teman banyak yang enggak tahu ini fungsinya apa Oke kita netrali dulu jadi shift lock ini berfungsi merilis atau merilis pengunci yang ada di dalam sini agar situas transmisi bisa dibindah tanpa harus direm perlu kita ketahui bahwa kita memindah gigi ini itu harus diremkan nah dengan adanya shift lock ini kita tidak perlu mengeram tapi dia bisa memindahkan contoh kasusnya adalah seperti ini ketika teman-teman sudah eh mematikan mesin kan kalau direm tidak bisa nih misalnya mesinnya mati ya mungkin teman-teman habis eh parkir mobil atau males mau hidupin mobil lagi mau mindahin ini ke netral biar bisa didorong mobilnya atau didorong sedikit ya caranya ini adalah dengan memakai fungsi shift lock ini teman-teman Bagaimana cara kerjanya jadi kita di di dalam kunci ini disediain anak kunci kita buka dulu sebentar ya saya buka dulu di dalam kunci trasmeter itu kita disediain kunci teman-teman nah fungsi dari si tom shift lock ini kita tinggal memasukkan anak kunci ini kedalam shift lock tekan sedikit kita bisa memindahkan mobil ke M ini fungsi dari shift lock itu kita tekan dulu kita pindahkan sehingga teman-teman enggak perlu menghidupkan mobil kalian bisa mendorong mobil tersebut ke depan sedikit mungkin ya untuk agar bisa digerakkan kalau enggak ketika teman-teman enggak bisa atau remnya abnormal ini enggak bisa dipindahin ke NP atau R tentu bisa menggunakan sistem ini ini namanya shift lock sistem kenapa sekali ya enggak bisa dibuka nggak bisa diangkat tinggal tekan ini tekan sebut tekan sambil digerakkan Oke sangat mudah sekali sangat easy sekali ini adalah fitur yang ada pada seluruh mobil metik terutama Toyota yang berfungsi ketika ada abnormalitas pada rem sehingga tidak bisa memindahkan transmisi teman-teman bisa menggunakan manual atau pakai shift lock tempat shift locknya ada di kunci kontak seperti ini ya kita tinggal masukkan aja jadi cara membuka kuncinya kuncinya tadi tinggal didorong teman-teman aja ke kiri tarik si anak kuncinya ini nah sangat mudah sekali ya pasang lagi jadi fungsi shift lock ini sekali lagi untuk memindahkan was transmisi ketika abnormalitas pada rem ataupun saat teman-teman tidak mau men-start mobil lagi bisa dipindah lewat shift lock Oke sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya salam otomatis salam otomatis module-manfaat sampai jumpa di video selanjutnya enggak sih dadah have the